Intro Kita ke indeks harga saham gabungan pemirsa di mana IHSG terjun ataupun melemah cukup dalam pada perdagangan di sesi pertama mengekor perlemahan yang terjadi di bursa regional Asia dan juga bursa Wall Street pada perdagangan akhir pekan lalu. IHSG terpantau pada sesi pertama bergerak turun dalam 1,99% atau hampir mencapai 2% ke level 7162.6. 473 saham lemah, 116 saham menguat dan 188 saham lainnya bergerak stagnan. Pelemahan IHSG tak terhindarkan sejak pembukaan awal perdagangan di sesi pertama. Ada pun dari bursa regional Asia terpantau Nikkei Tokyo turun 10%, Hang Seng Shanghai Composite Trade Times juga turun dalam. Dan kita lihat dari bursa Amerika juga pada pekan lalu ini turun tajam dan ada kehati-hatian ataupun ketakutan dari para pelaku pasar global terkait dengan potensi resesi sehingga bursa global cenderung mengalami pelemahan pada perdagangan di hari ini. Dan selanjutnya kita cermati sejumlah saham yang masuk dalam top gainers, top losers dan juga pergerakan sektoral. Di tengah pelemahan IHSG top gainers diisi oleh sejumlah saham non-big caps diantaranya ada CAMP, Mika Labs dan juga HILL. Sementara itu dari top losers ada saham-saham seperti BBRI, BMRI, BBCA, TPIA yang turut menekan indeks harga saham gabungan. Sementara dari sisi sektoral kesehatan masih mampu menguat tipis 0,07% sementara sektor-sektor lainnya terpantau bergerak di zona pelemahan. Dan pemeriksa informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami dalam IDX First Session Closing. Terima kasih telah menonton!